Kita buat contoh soal pemakaian dalil tadi ya, sudut-sudut, nomor 216, pada persegi panjang ABCD, ditarik diagonal AC, tunjukkan bahwa dua segitiga itu saling kongruen, ya, saling kongruen ini, segitiga ABC, dan segitiga CDA. Ini menunjuknya, anak-anak, harus yang seletak ya. Pertama yang sama apa? Sudut A1 sama dengan sudut C1. Apa alasannya? Ingat ini adalah garis jajar kelas 7, sudut dalam berseberangan. Jadi karena garis AB, jajar DC, memang sifat persegi panjang itu sisinya berpasangan saling jajar. Maka dipotong garis ketiga ini, sudut A1 sama dengan sudut C1, namanya sudut dalam berseberangan, sama besar. Jadi dalil kelas 7, garis jajar. Kemudian apa lagi? Sisi, sisi AB sama dengan CD, benar pula, karena ini jajar dan genjang itu sifatnya, dua sisi berpasangan sama panjang dan jajar. Juga AD sama panjang dan jajar dengan BC. Satu lagi, sudut B sama dengan sudut D, siku-siku. Sifat persegi panjang itu, sudutnya siku-siku memang. Nah, maka tiga unsur ini sesuai, sudut-sisi sudut. Maka kita boleh berkesimpulan, segitiga ABC, kongruen dengan segitiga CDA. Jadi menyebutnya, jangan, tidak harus teratur hurufnya, seletak. Kalau ini ABC, maka di sini CDA. Gitu ya, tidak boleh dibalik-balik. Yaitu berdasarkan dalil tadi, sudut, sisi sudut. Sisinya, sisi yang diapit. Selamat menikmati. Selamat menikmati.